Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Madasa Penalian Negeri 33 Ketak akan mempersembahkan video proses pembelajaran metode blended learning dan hybrid learning mata pelajaran PPKN, materi, bentuk, dan prinsip kedaulatan NKRI Sebagai video yang pertama, mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran model pembelajaran hybrid learning Selamat menyaksikan Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati 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 Dengan metode rotation Ya maksudnya nanya-nanya nih apa itu rotation Nanti biar dibilangkan oleh buika langsung Oke Metode rotation ini maksudnya dalam satu kelas dibagi menjadi tiga kelompok Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga Dimana nanti ketiga kelompok ini akan mendapatkan cara pembelajaran yang berbeda Kelompok satu nanti akan dijelaskan oleh buika Kelompok dua nanti akan mencari informasi tentang materi hari ini dari internet Ya itu sebabnya sudah ada laptop di depan kalian Tapi untuk menjaga supaya kalian tidak buka dan macam-macam Nanti akan ada bu Rizka yang mendabungi kalian Nah kelompok tiga nanti kalian akan mencari informasinya dari buku Dan berdiskusi secara mandiri Gitu Tiap-tiap kelompok nanti akan ada waktu tiga puluh menit Dan setelah tiga menit selesai kalian akan bertukar ke empat Bertotasi Kelompok satu tindah ke kelompok dua, kelompok dua tindah ke kelompok tiga Dan nanti melaksanakan apa yang tadi sudah disampaikan Dan setelah tiga menit yang kedua selesai berotasi kembali Jadi nanti kelompok satu ada di beja kelompok tiga Kelompok tiga ada di beja kelompok dua Dan seterusnya Seperti itu Iya seperti itu pokoknya Jadi ingat ya anak-anak Kelompok yang kita ngasih ini nanti akan dijelaskan oleh buika Beserta dengan kejualan sebelajar Sebelum nanti kita sesuai dengan kelompok kita masing-masing Sesuai dengan budaya masing-masing Jadi ibu kata seharian bisa dengan tenang Kalau misalnya ada apa-apa bisa ingin tanyakan Silahkan tanyakan ke buika atau ke buika Oke Silahkan buika Oke Mari kita mulai bebasan kita hari ini dengan membaca aduan semangat Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Oke dan ibu akan memberikan penasar dulu Yang akan menjelaskan sedikit saja Baru nanti kemudian kita mulai rotasi yang tadi sudah disebutkan ya Oke Materi satu ini adalah Masih melanjutkan kali 3.3 tentang kedaulatan negara kesatuan negara di Indonesia Tapi itu materi Yang B Bentuk dan krisis kedaulatan negara republik Indonesia Berdasarkan teori kedaulatan Indonesia mempunyai dua teori kedaulatan Yang pertama teori kedaulatan rakyat Dan teori kedaulatan hukum Apa dasar hukumnya? Dasar hukum yang pertama untuk teori kedaulatan hukum adalah Tila Tentak Pancasila Pasal Sorry Pertukaan kudang-kudang dasar kegara republik Indonesia tahun 1905 Dan pasal 1 ayat 2 ayat 2 ayat 1945 Nah kedaulatan rakyat itu harus diatur Dikuatkan oleh kedaulatan hukum Sehingga pelaksanaan kedaulatan rakyatnya dapat terlaksana dengan baik dan benar Ya tidak? Karena aku harus 50 juta Kalau aku harus 50 juta Kalau aku harus 50 juta Kalau aku harus 50 juta Berpikir bahwa kegaraan ada di tangan saya Dan mau melaksanakan kedaulatannya sesuai dengan keinginan yang masih mati Maka apa yang akan terjadi? Berlangganan Berlangganan hukum Itu sebabnya perlu diatur oleh hukum Supaya kedaulatan rakyat itu bisa terlaksana dengan baik dan benar Apa dasar hukum keadaulatan hukum? Dia adalah pasal 1 ayat 3 Yang berdiri negara-negara hukum Dan pasal 27 ayat 1 Yang berdiri segala seorang negara bersama Terus hanya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjukkan diri hukum dan pemerintah itu dengan atau tanpa kecuali ini penantar dari rupa setelah ini nanti akan dikajar secara berlanjut dengan lompok-lompok kecilnya dan lompok dua nanti saya akan akan mencari informasi melalui internet kalau ketiga nanti akan mencari informasi dengan studi pustaka, dibaca bukunya dan berdiskusi secara matri oke kita mulai 30 minit dari sekarang nanti kalau sudah akhirnya selesai rotasi, kita akan berotasi terima kasih ya oke kalau klok satu oke jadi 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 kecuali 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 maka harus ada hukum yang mengatur cuma hukum itu memang ijalnya kan bagus semangat tapi pemerintah merahkan ini emak agak jauh panggang dan jadi perbalik-perbalik kenapa berbalik-perbalik karena sudah tahu bagaimana penayapan terima kasih Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 sudah membaca materinya oke, iya tidak apa-apa diwakilkan saja ya oke, jadi apa yang dapat kita cekungkan dari satu sejarah atau dari materinya ini bahwa Indonesia menerapkan suku buah kedapatan, rakyat dan kedepatan hukum jadi untuk betul-betul melaksanakan pendapatan hukum yang baik, maka kita perlukan apa ya support dan dukungan dari semuanya, bukan cuma dari negara-negara yang harus seluruh rakyat Indonesia, ya, jadi kita sebagai rakyat Indonesia yang baik walau rakyat Indonesia yang cinta kepada negara kita, maka kita harus mendukung dengan cara melaksanakan apa yang sudah ditetapkan pemerintah atau negara yang berupa pemerintah undangan dan lain sebagainya tujuh buah oke, ada pertanyaan? udah buah ini ini bukasih tugas ada soal dalam buku paket halaman 65 ada lina soal SI silakan nanti kerjakan nanti PPM setiap hukumnya dikumpulkan dan kita bahkan sebarang-sebarang ya oke, kalau kita tetap berjalan-sebarang ini dan kita ucapkan yang kamu datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati